Puluhan mobil mewah disiapkan untuk digunakan para delegasi peringatan 60 tahun konferensi Asia Afrika. Mobil jenis sedan bawah itu dipersiapkan untuk disewa panitia selama konferensi mulai 19 hingga 24 April mendatang. Jelang peringatan konferensi Asia Afrika ke-60, puluhan mobil mewah sudah terparkir di lapangan parkir timur Senayan. Mobil-mobil mewah Mercedes-Benz dengan TPE 400 itu akan digunakan sebagai kendaraan operasional kepala negara dan delegasi negara Asia Afrika. Mercedes-Benz E400 merupakan sedan termewa dari keluarga E-Clash yang dipasarkan PT Mercedes-Benz Indonesia. Sedan ini dirakit lokal di pabrik MBI Wanahrang Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Meski memiliki nama AMG, sedan ini tetap mengandalkan mesin standar dengan penampilan dan beberapa kelengkapan interior yang menggunakan pasokan dari rumah modifikasi resmi Mercedes-Benz di Jerman. PT Mercedes-Benz Indonesia akhirnya mendapat kepercayaan dari pemerintah dan panitia penyelenggara konferensi Asia Afrika untuk menyediakan mobil para tamu negara peserta KAA. Semua mobil yang dipinjamkan itu dalam kondisi baru dan seluruh biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara. Di parkir timur Senayan ini sudah berjajar puluhan mobil-mobil mewah yang akan digunakan para kepala negara dan juga para delegasi negara yang akan menghadiri acara konferensi Asia Afrika ke-60. Dan untuk mobil-mobil ini jika dirupiahkan sekitar 1,2 miliar rupiah namun disewakan untuk kendaraan operasional bagi para tamu negara. Dan total ada 42 unit guna mendukung kelancaran acara dari konferensi Asia Afrika ke-60 yang digelar pada tanggal 19 April hingga 24 April 2015. Wilanawan, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.